Halo semuanya, seperti yang banyak diketahui, Cina dan Rusia adalah negara yang memiliki ekonomi yang kuat. Dan tahukah kalian bahwa dua negara ini juga bekerja sama dalam ekspor dan impor gas alam lho? Ya, hal tersebut pasti akan menjadi kerjasama yang luar biasa. Kerjasama yang dilakukan Cina dan Rusia adalah membangun pipa gas alam yang panjangnya mencapai ribuan kilometer dengan nilai investasinya yang mencapai nilai fantastis hingga ribuan triliun rupiah. Dan kerjasama ini merupakan mega proyek energi terbesar di dunia. Kerjasama ini diawali oleh Cina, yang mana adalah negara dengan perekonomian terkuat setelah Amerika Serikat yang memiliki industri yang terus mengalami peningkatan. Untuk menggerakkan sebuah industri, ketersediaan energi haruslah mencukupi. Pada tahun 2060 nanti, Cina juga memiliki visi untuk terbebas dari emisi karbon. Dalam rangka itulah, Cina kini meningkatkan penggunaan gas sebagai sumber energi, namun produksi gas domestik di Cina ini tidaklah mencukupi. Hal ini menyebabkan Cina membutuhkan negara yang mampu memasok gas alam dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang panjang. Rusia adalah salah satu negara penghasil gas alam yang terbesar di dunia. Diperkirakan, cadangan gas alam yang dimiliki Rusia sekitar 20% dari jumlah total dunia atau sekitar 38 triliun kibik. Untuk itulah, Cina bekerja sama dengan Rusia untuk mensuplai kebutuhan gas alamnya. Bagi Rusia, proyek ini penting tak hanya untuk ekspor, tetapi juga karena akan mengirimkan gas ke pabrik pengolahan gas amur yang kelak menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Kata Presiden Rusia selama upacara peresmian. Tak hanya itu, wilayah-wilayah yang dilewati pipa tersebut akan ikut terdongkrak secara sosial dan ekonomi. Cina dan Rusia memiliki hubungan baik secara historis. Dan secara geografi juga, mereka juga berdekatan. Hal ini juga mempermudah pengiriman dan distribusi gas alamnya. Pengiriman dilakukan dari Rusia menggunakan jalur darat menggunakan pipa. Sehingga resiko yang didapat ini akan lebih minim jika dibandingkan dengan pemasokan melalui jalur laut. Pada 21 Mei 2014, Rusia dan Cina menandatangani kerjasama selama 30 tahun lewat proyek gas alam Rute Timur Cina-Rusia yang memiliki nilai investasi sebesar 400 miliar atau setara dengan 5.800 triliun rupiah. Wow, angka yang sangat luar biasa besar ya guys. Dalam proyek gas alam tersebut, pasokan gas yang dikirim dari Rusia berasal dari ladang gas di Timur Siberia. Dalam pengiriman gas alam Rusia menuju ke Cina, terbagi dalam dua rute, yakni rute pipa gas Rusia yang bernama Power of Siberia dan rute di Cina. Untuk pemasangan, pipa gas alam Power of Siberia mulai dikerjakan pada September tahun 2014. Panjang keseluruhan pipa itu mencapai sekitar 3.000 km di sisi Rusia dan 5.111 km di Tiongkok. Melewati Irkoskayoblas, Republik Saka dan Amorskayoblas, pipa itu terbentang melalui daerah-daerah berawa, bergunung, berbatu, dan permafrost dengan kondisi lingkungan yang ekstrim. Sedangkan pemasangan pipa di Cina mulai dikerjakan pada 3 Juni tahun 2015. Untuk pemasangan pipa di Cina ini terbagi dalam 3 seksi, yaitu seksi utara, tengah, dan selatan. Pemasangan pipa dimulai dari seksi utara dan mulai beroperasi pada Desember tahun 2019. Kemudian untuk seksi tengah dimulai pada Juli tahun 2019. Sedangkan pemasangan pipa seksi selatan dimulai pada Juli tahun 2020 dan diperkirakan dapat beroperasi pada tahun 2025. Pemasangan pipa seksi selatan akan melibatkan pembangunan terowongan bawah air yang melewati Sungai Yangtze. Terowongan ini merupakan yang paling rumit dan kompleks di dunia. Terowongan tersebut memiliki ukuran dengan diameter 6,8 meter, panjangnya 10,2 kilometer, dan berada di kedalaman 60 meter. Ketika pemasangan pipa gas alam Cina-Rusia ini selesai sepenuhnya pada tahun 2025 nanti, maka panjang total pipa gasnya adalah 8.111 kilometer dan akan menjadi pipa gas yang terpanjang di dunia. Serta menjadi salah satu proyek tipe gas yang terbesar di dunia. Sejak dimulainya pengiriman gas alam Rusia ke Cina pada tahun 2019 yang lalu, per Januari tahun 2021 sudah sebanyak 15 miliar meter kibik gas alam yang dikirim ke Cina dan jumlah tersebut akan semakin meningkat dan diperkirakan akan dapat mencapai kapasitas penuhnya sebesar 38 miliar meter kibik pada tahun 2025 mendatang. Nantinya Rusia akan memasuk gas melalui pipa Power of Siberia II sebesar 50 miliar meter kibik per tahunnya, yang mana jumlah ini hampir dua kali lipat dari Power of Siberia I yang hanya 38 miliar meter kibik per tahunnya. Untuk pemasangan pipa, Power of Siberia II direncanakan akan mulai dikerjakan pada tahun 2024 dan dijadwalkan akan selesai pada tahun 2030. Namun untuk perjanjian penanda tanganan masih belum diketahui kapan akan dilakukan. Dengan adanya Power of Siberia II ini, nantinya Rusia akan dapat menggantikan pasar Eropa yang hilang akibat sanksi dari Uni Eropa. Bagi Cina sendiri, dengan adanya Power of Siberia II ini akan membuat Cina sepenuhnya menggantikan minyak dan batu bara sebagai sumber energi mereka. Selain itu, dengan adanya Proyek Power of Siberia II nanti, juga akan melindungi Cina dari krisis kekurangan energi, serta melindungi Cina dari ekskalasi geopolitik. Wah, ini sih sangat banyak ya manfaat dari dua negara yang luar biasa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.